Halo guys, jumpa lagi di channel youtube aku guys, Yuni Channel Oke, di video kali ini, sebelumnya mohon maaf Seperti biasa, backgroundnya di belakang ada kakek yang sedang tidur Tapi gak apa-apa ya guys ya, gak masalah Di video kali ini, aku mau sedikit berbagi cerita Suka-dukanya punya suami yang kerjanya di laut ya guys ya Kalau di Indonesia, bisa disebut dengan nelayan Yang kerjanya pergi di laut gitu guys ya Tapi kalau bahasa kerennya, kalau di Taiwan itu nyebutnya ABK Yaitu anak buah kapal yang kerjanya itu cari ikan guys Jadi di Taiwan sini, banyak kapal-kapal besar yang cari ikan Ada yang cari kepiting, cari segala macam cumi Yang sering aku dapet cumi, kadang dapet kepiting Itu yang dapet dari ABK guys, dari anak buah kapal di Taiwan sini Jadi suami aku itu kerjanya di salah satu kapal Kapalnya lumayan besar banget guys Dan satu kapal itu orang Indo dipekerjakan itu ada yang 5 orang Ada yang 4 orang, ada yang 2 orang, ada yang lebih dari 5 orang guys Jadi disini tuh banyak banget kapal-kapal yang cari ikan guys Jadi gak cuma di Indonesia aja guys ya Jadi suami aku itu udah kerja disini lumayan lama banget guys Jadi sebelum aku ke Taiwan, suami aku udah kerja disini Hampir udah jalan hampir mau 6 tahun atau 7 tahun Suami itu kerja disini Di satu majikan yang sama, masih betah di majikan yang sama Walau kadang-kadang itu, kadang suami ngomong pengen pulang, pengen pindah, pengen ganti majikan Nah suka dukanya jadi istri seorang peluang tuh banyak Aku cerita dukanya dulu guys Dukanya itu apa ya Kalau seandainya berangkat gitu guys ya Berangkat ke laut, terus pagi-pagi mendadak, berangkat Ya itu dukanya itu LDR gitu guys ya Karena gak ada sinyal sama sekali Buat teleponan, buat imbokan, cacetan Itu udah gak ada sinyal Karena ngelautnya tuh jauh banget ya guys ya Gak cuma ngelaut tuh sini mana gitu Nah terus ada lagi Kalau ngelaut itu lama banget gitu guys Kadang tuh ngelaut tuh Gak cuma 1-2 hari ya guys ya Kadang seminggu, kadang lebih Kadangnya cepetnya 5 hari Kadang kalau ngelewati hari Lebih dari hari itu tuh kadang was-was gitu ya Pikirannya tuh yang Pikiran aku tuh yang aneh-aneh gitu ya Jadi itu banyak pikiran yang was-was Karena kerja di lalu tuh banyak resikonya guys ya Banyak tantangannya Karena banyak udah kejadian yang aneh-aneh Ya mudah-mudahan suami aku baik-baik aja Kerjanya guys ya Semoga dilancarkan selalu kerjanya Dilindungi selalu gitu guys Masih ada lagi duganya guys Jadi kalau suami capek gitu ya Karena kerja di laut itu bener-bener capek ya guys ya Ini Nari jaring gitu guys ya Jadi tuh kerja di laut itu gak cuma Beda sama kerja yang di pabrik ya guys ya Kalau di laut kan panas gitu ya Kadang kalau musim panas ya panas Kalau kusim dinginnya kedinginnya itu Jadi was-was khawatir banget gitu guys ya Capeknya itu luar biasa pastinya guys Jadi seorang istri itu Kalau suami ngeliat Suaminya capek itu bener-bener Kalian longso gitu guys Terus kalau sukanya Ya sukanya kalau seandainya Pas itu nyandar guys ya HP itu udah aktif tuh seneng banget Terus Cepet teleponannya Jadi udah Pokoknya seneng banget Udah maunya anda di darat gitu Kadang kalau Udah di darat ketemu Ya seperti biasa video-video aku sebelumnya Makan bareng Tiduran bareng Jalan bareng Kalau Udah di darat gitu guys ya Terus senengnya ya Kalau pas Suami juga gajian Itu seneng banget Kalau beli itu langsung ngasih aku gitu guys ya Terus sukanya tuh apa ya Ya sukanya tuh banyak banget ya guys ya Terutama bisa kumpul sama suami gitu guys ya Seneng banget Karena kalau suami berangkat ke laut itu Udah Pikirannya yang aneh-aneh Terus gimana ya Sedih gitu guys ya Karena LDR Tanpa ada sinyal Buat teleponan gitu guys ya Kalau seandainya ada sinyal Dia bisa teleponan Seneng banget Oke Jadi Disini tuh Banyak banget Mungkin Kalau ada yang nonton sini Ada yang suaminya Juga kerja di Laut gitu ya Di pelayaran Mungkin Sepemikiran sama aku ya guys ya Kalau kadang suami Suami berangkat gitu Jauh Maksudnya Harinya itu Lama banget Itu pasti pikirannya tuh Aneh-aneh Pasti sama guys ya Mungkin kalau ada yang Suaminya kerja di laut Baik itu di Indonesia Apapun di Taiwan Atau di mana Pasti pikirannya itu Bener-bener khawatir banget Ya guys ya Karena kerja di laut tuh Apa ya Taruhannya tuh Nyawa juga ya guys ya Ya mudah-mudahan Istri-istri Semua yang Suaminya kerja di laut Mudah-mudahan Suaminya Selalu dalam lindungan Allah SWT Semoga diperlantikan kerjanya Diringankan kerjanya Ya guys ya Karena kerja di laut Itu bener-bener Capek banget Kadang kalau mas Suami aku Mas Bojo Kadang cerita tuh Kerja capek banget Ini gitu Kerjanya gini Kadang di hati juga tuh Nggak teka ya guys ya Nelan saya gitu guys ya Dan Nggak cuman Itu aja Kadang Masih kan masih Ngomel-ngomel Gitu ya Padahal kerjaan berat Masih ngomel-ngomel Tapi ya Masih betah juga Suami tuh kerja disini guys Karena Karena masih ada Aku disini Kerja bareng Disini Jadi ya Yang bikin Betah juga itu ya Ada istrinya juga Gitu katanya sih Ya begitu guys Suka-dukanya tuh Masih banyak Kalau diceritain Masih panjang lebar ya guys ya Karena Disini tuh Banyak banget Bener-bener Banyak banget ABK Anak buah kapal Disini Jadi disini Di dekat rumah aku ini Pelabuhan Kapal-kapal Ada yang kapal kecil Ada yang kapal Pokoknya macem-macem lah Karena aku Paling Karena aku Nggak Tahu Tahu Banget gitu guys ya Kalau suami aku tuh Kerjanya di kapal jaring Terus ada disini tuh Ada Kapal Apa ya Cari kepiting tuh Apa namanya Terus Ada kapal Pancing Juga Jadi Jadi Nggak Cuma Pakai jaring Ada yang Pakai pancing Terus ada yang Kerja di Darat juga Pokoknya Banyak macam Disini guys ABK-ABK Yang kerja disini guys Dan Ini Suamiku Udah Tiga hari Di laut Jadi dua hari Yang lalu Suami berangkat Pagi-pagi Buta guys Pulang dari rumah sini Ditelepon Macikan Berangkat Jadi tuh Kalau suami berangkat Sedih gitu guys ya Tapi ya Gimana lagi Karena itu adalah Pekerjaannya Di laut Ya kadang Kalau di darat Kadang lama juga Istirahatnya Di darat itu Kadang Lima hari Kadang seminggu lebih Tergantung Macikannya Karena Enggak menentu Kalau mau berangkat Ke laut Karena berangkat Ke laut Kalau ada angin Enggak berangkat Ya guys ya Pokoknya tergantung Macikannya sih Mut-mutan Macikannya Tapi disini Kebanyakan Kalau Enggak ada angin Pasti semuanya Berangkat Kalau ada angin Semuanya pada Di darat Gitu guys ya Ya Begitulah Suka-dukanya Jadi seorang istri Pasti ada Rasa khawatirnya Ya guys ya Rasa khawatirnya Rasa Sedihnya Gitu guys ya Karena Aku tuh baru Pertama kali ini Dulu pacaran Sama seorang ABK ini Ya ini suami aku Ini yang jadi suami aku Sekarang ini Keset itu Sudah ngerasain Sekarang udah biasa Ngerasain Yang namanya LDR Terus Ditinggal ke laut Terus apa ya Pokoknya ya Beginilah Perasaannya Ada yang Was-was Ada Gimana Pokoknya khawatir Itu ada Pastinya guys Buat suami Yang kerja di laut Oke Jadi gitu aja Guys ya Cerita Suka-dukanya Kalau diteritain Masih banyak lagi Suka-dukanya Dan mudah-mudahan APK-APK Anak buah kapal Yang kerja dimanapun Yang ada di Kausung Pitung Atau dimana Di pengguh juga Mudah-mudahan Kalian diberi Kelancaran Kesehatan Selalu Kerjanya Harus hati-hati Ya guys ya Jangan Ngelamun Karena di laut Gitu guys ya Terus Pokoknya Jaga kesehatan Karena Kerja di laut Itu banyak Resikonya Banyak tantangannya Pokoknya Selalu Hati-hati Yang kerja di laut Itu selalu Aku pesenin Sama suami aku Kerjanya Jangan ngelamun Hati-hati Selalu Jangan lupa Baca Bismillah Pokoknya Terbaiklah Buat semuanya Yang kerja di APK Semoga sukses Semuanya Tergapai Cita-citanya Oke Jadi gitu aja Mohon maaf Kalau ceritanya Panjang kali Lebarnya Banyak banget Karena Apa ya Inilah Unek-unek Apa yang aku rasakan Gitu guys ya Selama Ini Selama Menjadi istri Seorang Kelaut Gitu ya Jadi Gitu aja Jangan lupa Like Comment Subscribe Tonton Video aku Jangan bosan Bosannya Aktifin Tombol Loncengnya Biar Kalau Upload Video Kalian Tau Ya Dan Terus Jangan Skip Pikulannya Jangan Bosen Bosen Nonton Video aku Kakek Setelah Tidur Aku mau Masak Hubur Buat Kakek Jadi Terima kasih Yang sudah Hadir Video aku Bye Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidur